Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pustakanya Minggu ke-19 tahun C Bersiaplah senantiasa Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Yesus dalam Injil hari minggu ini Mengajak kita untuk selalu bersiap siaga Melalui bacaan-bacaan hari ini Kita dituntun untuk memahami pengajaran Yesus Melalui bacaan pertama yang bercerita tentang Orang-orang Yahudi yang bersiap untuk eksodus Keluar dari Mesir Dan mengandaikan beriman Beriman adalah aspek penting dalam persiapan Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Apa kabar hari ini? Sehat, gembira, dan bahagia Siap untuk mendengarkan firman Tuhan Siap merenungkannya Siap menghadapi apapun yang akan terjadi Dalam hidup kita harus selalu siap Dan ini mengandaikan kita beriman Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Yesus dalam banyak kesempatan Berbicara tentang pentingnya Untuk siap selalu Dan untuk berjaga-jaga Kita membaca Melalui perempamaan yang Yesus sampaikan Hamba-hamba yang menantikan kedatangan majikannya Menarik untuk disimak Dan untuk merenungkannya Nah, seorang majikan pergi jauh Kapan kembali Tidak diketahui Dan juga dia tidak memberitahukan Kapan ia akan kembali Hamba-hamba harus siap Selalu harus siap Dengan pakaian penyambutan Dan lampu yang bernyala Agar bisa membuka pintu Bila majikannya tiba-tiba kembali Dan benar Majikan kembali tanpa memberitahu Tentu hamba-hamba akan kelabakan Begitu tuannya datang tiba-tiba Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Siap Berarti Penuh perhatian Pada majikan yang akan datang Seorang bawahan Selalu siap Pada atasannya Hamba yang siap berjaga Menunjukkan adanya hubungan Relasi yang baik Dengan majikannya Bukan Kalau relasi gak baik Ia akan berkata Peduli amat Biar Dia datang Datang saja Bila punya relasi yang baik Intim Dia akan selalu Mengantisipasi Kedatangan tuannya Tuannya pasti senang Kalau mendapatkan hambanya Siap menyambut Kedatangannya Siap macam ini Bapak, Ibu Bagi kehidupan kita Sebagai seorang Kristiani Sangat penting Bahkan Fundamental Mendasar Kita siap menyambut Kedatangan majikan kita Tuhan kita Yesus Kristus Dan itu mengandaikan Kita ada relasi yang baik Ada iman Ada pengharapan Dan kasih Relasi kita dengan Yesus Harus menjadi pusat Perhatian hidup kita Sebagai orang Kristiani Kita harus siap Untuk memenuhi Apa yang dia harapkan Dari kita Apa yang harus kita lakukan Jadi runyam Bila kita lupa Kalau kita ini Dalam penantian Bisa kita lalai Dan melakukan yang tidak berkenan Bisa saja kita mencari Kepuasan-kepuasan Yang tidak Menyenangkan hati Allah Yesus berkata Berbahagial hamba-hamba Yang ketika Tuhannya tiba Dia dalam keadaan Siap Amin Yesus katakan Amin Ku katakan Kepadamu Dia akan Menyiapkan Segala yang perlu Itulah artinya Orang yang siap Lihatlah Tuhan Yesus Menyatakan diri Hamba segala hamba Dia siap Senantiasa Menjalankan Kendak Bapaknya Dia siap Mencuci kaki Murid-muridnya Dia siap Melayani Dengan penuh kasih Memang Pelayanan dan kasih Selalu bersama Karena Tanpa pelayanan Kasih itu kosong Dan tanpa kasih Pelayanan Menjadi Tidak sempurna Mari Mari Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Kita mohon Kepada Tuhan Agar kita Senantiasa Siap Untuk menyambut Begitu Ia datang Kita harus Senantiasa siap Menerima Inspirasi Teguran Yang Tuhan Berikan Setiap saat Dalam hidup kita Ketika kita Membaca firmannya Mendengarkan firmannya Agar kita selalu Siap Kita harus Penuh Berhatian Dengan apa Yang Tuhan Kehendaki Yang Tuhan Mau Kitab kebijaksanaan Dalam bacaan pertama Mengingatkan kita Bagaimana Bangsa Yahudi Siap Untuk keluar Dari Mesir Orang Yahudi Siap Dengan campur Ilahi Dan dalam bacaan Kedua Penulis surat Kepada umat Di Ibrani Bicara tentang Iman Tentang Panggilan Tuhan Meski secara Manusia Mustahil Dan tak Masuk Akal Iman Memampukan Kita Melewati Semua Tahap Jalan Kehidupan Rohani Kita Bapak Bapak Sedara Sedariku Yang Terkasih Sungguh Merupakan Kegembiraan Bahwa Kita Mendapat Anugerah Iman Dengan Beriman Memampukan Kita Memenuhi Yang Melewati Batas Kemampuan Kita Berkat Iman Sara Meski Sudah Nenek Nenek Mampu Dan Siap Menerima Kehadiran Anak Yang Dijanjikan Tuhan Kepadanya Mustahil Kan Sudah Nenek Masih Bisa Beranak Iman Mampu Menjadikan Dan Mengantar Kita Menjadi Seorang Pemberani Berkat Imannya Abraham Berani Mengorbankan Anak Satu-satunya Iman Menjadi Menjadi Dasar Untuk Kehadiran Kita Di Tengah-tengah Tantangan Dunia Ini Dan Akhirnya Iman Adalah Syarat Yang Membuat Kita Siap Untuk Menerima Yesus Amin Bapak Ibu Nah Selamat Merenungkan Dan Menghayati Firman Tuhan Jadilah Orang Beriman Tuhan Menambahkan Iman Kita Dan Memberkati Kita Semua Dan Buat Saudara-saudariku Bapak Ibu Yang Sedang Sakit Tegurlah Dalam Iman Mujisat Pasti Terjadi Tuhan Memberkati Anda Semua Saya Roma Agus Inyoman Murtike SPD Domus Batu Jangan L Otani Dop Amen 불